Intro Saudara mendengar, 44 perusahaan internasional menerima lisensi untuk kantor pusat regional mereka yang akan melakukan kegiatan di Arab Saudi sebagai bagian dari program untuk menarik kantor pusat regional untuk perusahaan-perusahaan internasional yang diawasi secara langsung oleh Kementerian Investasi dan Komisi Kerajaan untuk Kota Aryan. Penyerahan izin kantor pusat regional kepada perwakilan perusahaan-perusahaan internasional dilakukan di sela-sela sisi dialog program tersebut dimana Menteri Investasi Senior Khalid Al-Faleh dan CEO Komisi Kerajaan untuk Kota Aryan, Fahad Ibn Abdul Mohsin Ar-Rashid ikut serta dalam kegiatan investasi Future Initiative edisi kelima itu. Kantor pusat regional adalah entitas yang berapliasi dengan perusahaan internasional yang didirikan berdasarkan peraturan yang berlaku di Arab Saudi untuk tujuan dukungan, manajemen, dan arahan strategis untuk cabang dan anak perusahaannya yang beroperasi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mengomentari penyerahan lisensi itu Menteri Penalaman Model Insinyur Khalid Al-Faleh mengatakan kami senang menyaksikan bergabungnya sejumlah besar perusahaan dalam program untuk menarik kantor pusat regional untuk perusahaan internasional yang menunjukkan bahwa Riyadh adalah kota-kota yang berhasil menarik bisnis dan merupakan tujuan investasi di Iran bagi investor di Arab Saudi ini. Di mana perusahaan-perusahaan ini telah menyadari peluang luar biasa yang ditawarkan visi 2030 dan akan segera menuai hasil. Penyerahan itu berlangsung dua minggu setelah peruncuran strategi investasi nasional di Arab Saudi yang akan memberikan lebih banyak peluang melalui serangkaian inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan lingkungan bisnis di Arab Saudi. Yang menambahkan, selama negara-negara tahun terakhir, kami telah menyaksikan reaksi yang menggembirakan dari investor yang telah menyebabkan peningkatan gelombang investasi asing secara langsung ke dalam perikurmen Saudi. Kami mengharapkan kehadiran investor yang lebih besar yang akan memperluas puluh main investasi di pasar lokal Saudi. Sementara itu, Fahad bin Abdul Mohsin Ar-Rashid, CEO Komisi Kerajaan untuk Kota Riyadh mengatakan, perusahaan yang ikut ambil bagian dalam program Kontor Pusat Regional Perusahaan Internasional ini akan meraih pengalaman dan keahlian global dan akan berkontribusi pada pengembangan bidang penelitian dan inovasi yang akan menghantar dalam jangka menengah dan panjang untuk menyediakan langsungan yang mendukung yang akan mengalihkan pengetahuan dan pengalaman kepada talenta muda nasional yang akan bekerja dengan pengalaman ini dan mengembangkan keterampilan. Berhasil penyebabkan, program ini akan berkontribusi untuk menambah sekitar 67 miliar rial atau setara dengan 18 miliar dolar Amerika Serikat ke ekonomi lokal dan akhirnya menyediakan sekitar 30 ribu kesempatan kerja baru pada tahun 2030 yang akan datang. Selain itu, pekerjaan yang dipercaya di Kantor Pusat Regional akan menghasilkan sekitarnya dua pekerjaan pada ekonomi dasar dan akan memberikan peluang yang menjanjikan bagi talenta nasional untuk bekerja di perusahaan internasional dan memungkinkan mereka untuk bekerja di sektor baru sehingga akan berkontribusi pada kesiapan generasi kepemimpinan yang bekerja dalam pengelolaan dan pengoperasian Kantor Pusat tersebut. Dia menambahkan, kami menyaksikan transformasi yang cepat dari hari ke hari di Ibu Kota Riyad menjadi pusat regional utama bagi perusahaan global. Kami akan terus bekerja untuk mengujikan visi untuk menggandakan populasi kota dan melipatgandakan dampak ekonominya pada tahun 2030. Karena itu, kita menyaksikan implementasi lebih dari 80 proyek yang akan berkontribusi untuk menjadikan Riyad di antara 10 kota dengan perekonomian tertinggi di dunia. Kota Riyad menyaksikan perkembangan sejumlah mega proyek yang akan berkontribusi untuk meningkatkan posisi kota itu dalam hal standar di tingkat global. Proyek transportasi umum King Abdulaziz, Taman Raja Salman, Green Riyad, Seni Riyad, Jalur Olahraga, dan Proyek Iktiyah. Demikian juga dengan kesenambungan yang merupakan belajar integral dari transformasi Saudi, terutama setelah pengumuman strategi keberlanjutan Riyad di sela-sela forum Saudi Green Initiative, di mana inisiatif ini akan menyuntikkan 346 miliar Riyad Saudi atau setara dengan 92 miliar dolar Amerika Serikat, di antaranya 150 miliar Riyad atau sekitar 40 miliar dolar untuk merangsang sektor swasta untuk berinvestasi dalam inisiatif dan proyek green di kota itu.